Terima kasih. Dan juga menghayati kehendak serta kebenaran Tuhan serta karya Allah yang selalu senantiasa menata kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami, kuasailah hati pikiran perasaan kami dalam kuasa roh kudusmu dan juga memampukan kami untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap sikap hidup dan tingkah laku kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari kisah para rasul 4 ayat 5 sampai 12. Kisah para rasul 4 ayat 5 sampai 12. Keesokan harinya para pemimpin tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan roh kudus menjawab mereka. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yaitu kamu sendiri namun ia telah menjadi batu penjuru. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga melainkan di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Masmur 23. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau Ya pimpin aku ke air kenang dan segarkan jiwaku Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Buat tuntun aku di jalan benar oleh karena namanya Walau berjalan di lemah kalau ku tak takut bahaya Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Sebab padamu dan tongkatmulah yang menghiburkan aku Kau sediakan di dengan bagiku di hadapan lawanku Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku Dan bukan dia di rumah Tuhan sepanjang masa Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik Ku tak akan kekurangan sebab kau besertaku Bacaan kedua dari Yohanes 3 Ayat 16 sampai 24 Bacaan kedua dari Yohanes 3 Ayat 16 sampai 24 Dengan inilah kita mengenal kasih Yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Siapa yang mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu Bagaimanakah kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui Bahwa kita berasal dari kebenaran Dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah Bila mana hati kita menuduh kita Sebab Allah lebih besar daripada hati kita Serta mengetahui segala sesuatu Saudara-saudara yang kekasih Jikalau hati kita tidak menuduh kita Kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah Dan apa saja yang kamu minta Kita memperolehnya dari dia Karena kita menuruti segala perintahnya Dan melakukan apa yang berkenan kepadanya Inilah perintahnya Supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus anaknya Dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Yang diberikan Kristus kepada kita Siapa yang menuruti segala perintahnya Tinggal di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dengan inilah kita ketahui Bahwa Allah tinggal di dalam kita Yaitu dengan roh yang telah ia karuniakan kepada kita Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Can Injil diambil dari Yohanes pasal 10 Ayat 11 sampai 18 Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang Meninggalkan domba-domba itu lalu lari Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu Ia lari karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan domba-domba itu Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini Domba-domba itu harus kutuntun juga Dan mereka akan mendengarkan suaraku Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala Bapak mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku Agar aku mengambilnya kembali Tidak seorang pun mengambilnya dari aku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Gerak sang gembala menata kehidupan itulah yang menjadi tema kita pada hari ini Bapak Ibu sesudah sekalian Bicara soal bergerak, wah bergerak lagi ya Ketika kita mendapatkan sebuah ancaman atau stresor atau tekanan yang akan menekan kita Setidaknya ada tiga sikap, ada tiga gerakan yang mungkin saja terjadi ketika kita menghadapi itu Dikenal dengan istilah 3F Fight, flight and freeze Kalau fight ketika kita menghadapi tekanan kita akan hadepin, betul gak? Maju, ayo, sikat, ayo Atau yang kedua ketika menghadapi ancaman kita flight Flight itu apa? Bukan terbang langsung naik pesawat begitu ya Tapi apa? Kabur, pergi, menghilang tanpa jejak Mundur teratur tanpa berita Atau yang terakhir freeze, freezing Kita tahu freezing apa? Membeku Ketika menghadapi situasi, ketika menghadapi tekanan mungkin ada yang diem saja Ada yang bengong saja Ditanya, hmm Dimintai pendapat, hmm Begitu Tiga gerak atau tiga sikap yang mungkin ketika kita meresponi sebuah tekanan atau bermacam-macam ancaman dalam kehidupan kita Nah sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian jawab pilihan ganda yang akan saya berikan Waduh Ini kotbah atau ujian sih pak Hidup lagi capek-capeknya suruh pilihan ganda Gampang pilihannya A, B, C A itu fight, B itu flight, C itu freeze Yang pertama Apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu sekalian kalau Pilih A, B, atau C ya Ketemu hantu Apa? Friend Oh jadi teman Apa? C Freeze Terus apa? Habis tatap muka dengan muka Loh kok mirip Apa? Fight Dihajar Dalam nama Yesus Atau apa? Flight Ada yang flight? B ada ya Ketemu ya Kalau ketemu Tuhan Enggak berani jawab pak Belum siap gitu ya Yang kedua Ini barang siapa yang punya Pernah punya pengalamannya silahkan jawab Ketemu mantan Ayo yang muda-muda Fight Waduh Yang jawab malah yang muda Senior Fight Kenapa? Saya udah gak punya perasaan sama dia Itu kan masa lalu Ada gak yang flight? Aduh Ketemu mantan lagi Pergi ah Atau yang freeze? Tapi matanya flight Nah kalau ini nih Jawab dengan jujur Kalau anda Ketemu musuh anda Fight Flight Or freeze Musuh apa dulu pak? Musuh dalam selimut Musuh dalam pertemanan Pengkhianatan Kita fight Mau apa? Baku tumbuk sudah Baku pukul sudah Tapi kalau ketemu yang konflik Dalam satu komunitas Mungkin kita bisa flight Ah gak mau ah ke situ Kaburlah Ya kan? Selain di GKI Adanya duduk dan berdiri Ada juga angkat tangan dan angkat kaki Kalau kita punya Musuh Ya kan? Fight Flight Or freeze Nah kalau ini nih Ya Mergokin maling Fight lah Kapan lagi punya samsak gratis Betul ya? Tapi tumaling bawa senjata Bawa pistol Kira-kira kita ngapain? Selamat pagi Gak mungkin gitu ya Kita akan mungkin flight Kenapa? Secara logika Lebih baik saya kehilangan Di kehilangan barang Tetapi daripada kehilangan nyawa Kadang-kadang akan begitu pertimbangan Betul gak? Oke Nah Ini bagi yang sudah menikah Ya Bagi yang sudah Menikah Mohon maaf Jangan tersinggung Ya Nungguin ya Apa yang akan anda lakukan? Fight Flight Or freeze Ketemu mertua Maksudnya apa Ngajak ribut mertua Karena buronan ya Buronan mertua Yang gak pernah dateng Karena Kalau ketemu Marah-marah mulu Berantem terus Ada yang freeze gak? Kalau ketemu Ayo-ayo makan Kenapa? Takut Megang sendok aja Bisa dimarahin Dikomentari Mendingan diem Ada? Nah yang senyum-senyum Biasanya korban Yang senyumnya Hmm Pelaku Saya banget Nah Ini buat para pekerja Fight Flight Or freeze Siap-siap Tanggal tua Freeze 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 pak Makan yuk Jalan yuk Tidur Hidup Freeze pokoknya pak Udah tanggal tua mah Nah Bagaimana Kalau yang terjadi Begini Siap-siap nih Flash sale online shop Pasti fight Vouchernya udah abis Jatahnya Pinjem punya hp temen Hp orang tua Ya kan Install Bikin apa Akun baru Yang penting dapet Potongan harga Betul gak? Ya Besok bulan Mei ini 5-5 Ya 4-4 udah lewat Kan Nah nanti tungguin Sampai 12-12 Di akhir tahun Ya Flash sale Itu pasti fight Ya Fight for the future Betul gak? Pokoknya Kalau yang ada yang modis 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 Fight Nah Kalau ini Ini terakhir nih Terakhir Ketemu duit 100 ribu di jalan Flight Pura-pura gak liat Ah 100 ribu Is Susah Atau fight Pura-pura maju Dah udah di kaki gue duluan nih Siapa yang mau ambil nih Pura-pura Sambil bilang Tuhan Yesus Ada Betul ya Nah Bapak Ibu Ini adalah sebuah mekanisme Pertahanan diri kita Sebenernya Tanpa disadari Ketika kita menghadapi Apapun Ada kemungkinan kita Fight Kita berhadapan Ada kemungkinan kita Flight Atau freeze Bahkan kadangkala Itu bisa Bertahap Ketemu situasi yang sulit Kita freeze Misalnya apa Kita didiagnosa Suatu penyakit tertentu Kita diam Seribu bahasa Shock Bingung Ada yang flight Ya sudahlah Hidup saya mungkin Udah gak lama lagi Ya saya mau Bebasin diri aja lah Saya mau ninggalin Anak-anak saya Toh juga saya akan Berjumpa dengan Tuhan Atau fight Saya harus apa Ke dokter mana Saya bisa Pengobatan apa Yang saya akan lakukan Ya Ketika berhadapan Dengan situasi Bahkan traumatis Sekalipun Ketiga ini Bisa muncul Ketika stressor Ketika stimulusnya Muncul Maka kita bisa fight Kita akan berjuang Bertahan Menghadapi Kita flight Kabur Ya Atau freeze Sebenernya Tiga-tiga hal ini Merupakan mekanisme Wajar Dan sadar manusia Tergantung situasinya Tergantung yang Dihadapinya Tapi kita mau melihat Bagaimana Sang gembala Kemudian menata Kehidupannya Dengan memperjuangkan Apapun Bagi domba-dombanya Itulah Yang mau kita Renungkan Dalam tema hari ini Gerak Kristus Sang gembala Yang menata Kehidupan Di dalam bacaan Injil kita Bapak Ibu Saudara sekalian Apa yang Yesus lakukan Sebagai gambaran Sang gembala Bagi domba-dombanya Digambarkan ketika Ada serigala Orang upahan Ngapain Fight atau flight Flight Yailah Kalau saya bisa Angkat tangan Dan angkat kaki Kenapa saya harus Tanggung jawab Kan begitu Toh Bukan punya saya Toh Saya gak punya Urusan apa-apa Wajar dong Saya flight Tetapi kemudian Apa yang Yesus Lakukan sebagai Sang gembala Bahkan dalam Injil Yohanes juga Di cerita yang lain Tentang domba Dan gembala Sang gembala Mencari yang terhilang Sang gembala itu Melawan yang Mengancam kehidupan Domba-dombanya Betul gak Ketika yang lain Angkat kaki Lari Ngibrit Sang gembala itu Melawan Mereka yang mengancam Keutuhan domba-dombanya Bahkan menjaga Serta memelihara Tanpa pamrih Nah ini yang agak susah Betul gak Kalau kita melakukan sesuatu Entah karena tanggung jawab Panggilan Kalau mendapatkan sesuatu juga Mau gak Mau Ngelakuin ini Ada duitnya Siap Fight Betul ya Ngelakuin ini Tapi suka rela Freeze dulu Oh Makasih Saya maaf banget nih Saya gak bisa Ah flight Tapi apa yang Yesus lakukan Dia menjaga Memelihara tanpa pamrih Nah menariknya juga Sang gembala yang menata kehidupan itu Mengenal domba-domba kepunyaannya Serta Menariknya adalah Dia akan melawat mereka Yang belum menjadi kepunyaannya Katanya tadi apa Kata Tuhan Ya Ini domba-dombaku Bukan cuma dari kandang ini doang Tapi dari kandang lain Juga ada nanti Bahkan di kandang itu Atau di tempat lain Domba-domba itu Punya satu gembala Yesus lagi ngomong sama murid-muridnya Bapak ibu sekalian Artinya apa Yesus mempersiapkan mereka Sebagai kawanan domba Kristus Tapi sekaligus juga Akan mempersiapkan mereka Sebagai Gembala bagi domba-domba yang lain Yang akan percaya pada Kristus Jadi bayangkan Sang gembala menata kehidupan Dombanya Bukan cuma para Dombanya aja Tapi diubah menjadi gembala Untuk Menata juga domba-domba yang lain Dan inilah yang kemudian Menjadi sebuah penekanan penting Dari apa yang Yesus lakukan Sebagai sang gembala Dia menyerahkan nyawanya Untuk menyelamatkan segala Sesuatunya Bicara soal menyerahkan nyawa Menurut Bapak ibu Yesus itu korban Atau kurban Kurban Kenapa kurban Bukan orang lain yang membuat Yesus akhirnya Menyerahkan nyawanya gitu ya Korban atau kurban Kurban Kenapa Yesus mengatakan Aku yang memilih untuk menyerahkan nyawaku Kuasanya ada di mana Ada di Yesus Ada di sang gembala itu Bukan karena situasi Karena paksaan Akhirnya Ah udah gak ada yang lain Yaudah lah saya memberi diri disalib deh Enggak Kuasa penyelamatan dan penataan itu Dimulaikan otoritas Kristus Sebagai sang gembala Bagi domba-dombanya Ketika yang lain lari Ketika yang lain menjauh Bahkan melakukan dosa yang lebih parah Yesus datang Dengan sadar Dengan taat Kepada sang Bapak Untuk menyelamatkan Domba-dombanya Artinya apa Bapak Ibu sekalian Dalam Injil Yohanes Yang bisa kita pelajari Bicara soal gerak sang gembala Yang menata kehidupan Maka Yesus mau mengajarkan Kepada kita Bahwa dirinya saja Ya Itu melakukan Sebuah perjuangan Untuk yang dicintai Perjuangan untuk keadilan Dan juga Kedamaian Yesus Fight for love Fight for justice And peace Domba-dombanya dicintai Sedemikian rupa Mau ada yang melawan Saya hadapi Memberikan keadilan Bukan hanya bagi mereka Yang mengenal dia sudah cukup lama Tetapi bahkan yang belum-belum mengenal Semuanya itu untuk apa Menyatakan keselamatan Memberikan damai sejahtera Pertanyaannya Kalau Yesus Fight for love Justice and peace Bagaimana dengan kita Sejauh mana kita telah berjuang Untuk yang kita cintai Berjuang untuk Berjuang untuk Seseorang Atau segala sesuatu Yang kita cintai Mudah atau susah Mudah atau susah Bapak Ibu sayang sama pasangan Sayang sama pasangan Enggak Hedu Ketika ribut sama pasangan Flight atau fight Freeze Diam ajalah Kita mah silent treatment Enggak silent moment pak Saat teduh Ketika kita Mengupayakan Untuk yang kita cintai Kita akan berjuang Abis-abisan Untuk pasangan Untuk anak Untuk orang tua Untuk pekerjaan Yang kita cintai Untuk kehidupan Ini yang kita cintai Kita akan berjuang Setuju gak Tapi kan gak sedikit Yang kemudian Ah udahlah Saya flight aja Saya freeze aja Ketika ada konflik Ketika ada masalah Hah Sudahlah Makanya sejauh mana Kita telah berjuang Untuk dia Untuk mereka Bahkan termasuk Tuhan Yang kita cintai Ketika dia menata Hidup kita Menata hidupmu Sejauh mana Kita menata Kehidupan Untuk yang kita cintai Sudah adilkah Kita dengan penataan Hidup yang tengah Kita upayakan Kalau tadi Ketemu mertua Kita freeze Mungkin Jangan-jangan Ya Jangan-jangan nih Kan Ada istilah sekarang Generasi sandwich Betul ya Betul Siapa ada disini Generasi sandwich Yang harus membiayai Anaknya ponakannya Cucu ponakan Apa lagi Ya pokoknya begitu Tapi juga membiayai Kehidupan orang tuanya Mertuanya Kadang-kadang Ini suka gak adil Orang tuanya Kalau dikasih hepeng Wih gede kali pun Tapi kalau mertua Aduh Nolnya kurangin dikit lah Terus ribut Kenapa Tidak adil Memperlakukan anak pun Juga demikian Anak kita dibandingin Atau anak tetangga Kira-kira kehidupannya Tertata Makin jatuh Membandingkannya Mending kalau pakai Bahasa yang halus Macam mana kau Gak kayak itu tuh Anaknya itu Apa nyaman-nyamanya Itulah Apakalilah itu Ya Kadang-kadang kita Gak adil Anak kita punya Keunikan masing-masing Diri kita aja Punya keunikan masing-masing Tapi kita masih Membandingkannya Dengan rumput tetangga Menempelkan itu Adil gak Untuk menata kehidupannya Janja malah hancur Kita fight for justice Dimulai dari keadilan bagi Kehidupan keluarga kita Fight for peace Apakah kita Upayakan damai Di tengah konflik Atau gesekan Dalam kehidupan Tadi ditanya soal Berantem sama pasangan Freeze ya Terus Mengharapkan damai Saya pengen banget damai pak Udah pernah ngupayain Udah pernah ketemu Belum Biar waktu yang menjawab Segalanya Pret Yesus berjuang Mengupayakan kasih Keadilan dan damai Buat menata hidup kita Bapak ibu Saudara-saudara sekalian Dan disinilah kita Kita diundang Untuk juga fight for love Fight for justice and peace Yang kedua Masmur 23 Yang tadi kita daraskan Atau mungkin Masmur 23 Yang kita ingat lagunya ya Tuhan adalah Gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku Di padang rumput Dan seterusnya Yang tadi didaraskan Juga kita lihat Bagaimana syairnya Begitu dalam Daud bermasmur Apa yang sebenarnya Mau dikatakan Gerak gembala Yang seperti apa Ketika Tuhan adalah gembalaku Maka disitu Firman Tuhan Mau mengatakan Allah hendak memastikan Bahwa kehidupan Domba-dombanya Tidak berada dalam kekurangan Walaupun kita sadar Hidup kita Tidak pernah merasa Cukup Tapi Yesus Sang gembala Tuhan yang adalah gembala Kita ingin memastikan Tidak ada kekurangan Karena apa Segala sesuatu cukup Di dalamku Bersamaku Dan oleh Olehku Kata Tuhan Bukan kata saya ya Kata Tuhan itu Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Makanya di Masmur 23 Daud merefleksikan Betul Bahwa Tuhan lah Yang menyediakan Kebutuhan Bahkan di tengah Lawan-lawan Hidangan itu Diberikan kepadaku Karena Tuhan Menjamin jalan Kebenaran Ini jalan yang Ke rumput hijau Air yang tenang Jalannya udah jelas Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus Pilih jalan yang lain Tuhan yang sudah Menata kita Yang menghancurkan Tuhan yang jelas-jelas Mengatakan Ini loh Jalan keselamatan Yang menjaminmu Eh kita pilih Jalan lain Kenapa Jalan lain Lebih mudah Karena mengikut Kristus Jalanannya Gampang atau susah Nah Susah-susah Gampang toh Iya Masmur 23 Juga mengatakan Bahwa Tuhan Yang adalah gembala kita Adalah Tuhan Yang mencipta Rasa aman Nyaman Dan memberikan ketenangan Dengan kata lain Ketika tadi Sang gembala itu Fight for love Justice and peace Yang kedua Ketika dia menata Kehidupan kita Maka dia Fight for life Hope and harmony Bapak ibu Semoga gak pangling Ketika saya pakai Apa ini namanya Blankon Radenmas Yohanes Agusta Bambang Setiawan Hari ini adalah hari Hari Minggu pertama Yang kedua hari Kartini Begitu ya Dan kita tahu Kenapa hari Kartini Menjadi sebuah peringatan Yang begitu dirayakan Dalam kalender kita Kalender di Indonesia Begitu ya Karena ternyata Apa yang dia perjuangkan Apa yang dia lakukan Adalah fight for life Hope and harmony Kesetaraan Keadilan Akses Bagi siapapun Khususnya Bagi kaum perempuan Menurut saya Pada tahun itu Dia hidup Itu menjadi sebuah tantangan Yang tidak mudah Bahkan mungkin Sampai sekarang Masih ada aja Ketidakadilan gender Diskriminasi Ya Yang sebenarnya Itu bisa dilakukan Siapa aja Masak yang Melakukan cewek Apa cowok Bapak Ibu Ayo gak berani jawab Dua-duanya Siapapun bisa Nyuci baju Siapapun bisa Nyetir bis Nah Itu Tapi kita mau lihat Apa yang pernah Dituliskan oleh R.A. Kartini Bukan hanya buku Habis gelap terbitlah Teran Tapi ini yang dikatakan Taukah engkau Semboyanku Kata Kartini Semboyanya dia Cuma dua huruf Aku mau Dua patah kata yang ringkas Itu sudah beberapa kali Mendukung Dan membawa aku Melintasi gunung Gunung keberatan Gunung kesusahan Kata aku Tiada Tiada dapat Melenyapkan rasa beraniku Kalimat aku mau Membuat kita mudah Mendaki puncak gunung Ini yang dituliskan Oleh Raden Ajeng Kartini Aku mau Ketika Allah Sudah Menata kehidupan kita Fight for our life Our hope And harmony Maukah kita seperti Raden Ajeng Kartini Aku juga mau Kita fight Meskipun harus Jatuh bangun Berat rasanya Tapi kehidupan ini Yang mau aku perjuangkan Aku masih punya harapan Baka mengharmonisasikan Kehidupan Di tengah Keperbedaan yang ada Maka dari itu Bapak Ibu Sekalian Gerak sang gembala Yang menata kehidupan Menggugah kita Untuk bisa berkata Seperti ini With God by my side I can build my life right Bersama dengan Tuhan Di sisiku Aku bisa membangun Kehidupanku dengan Benar Kenapa Because there is God's time And good times Bukan cookies Selalu ada Waktunya Tuhan Tapi juga ada Waktu yang terbaik Masalahnya Aku mau gak Yang kedua Bersama dengan Tuhan sang gembala itu Kita bisa menata Juga kehidupan Karena kita percaya Dan selalu percaya Bahwa ada God's work And good works Selalu ada Karya Tuhan Bukan dalam Kehidupan kita Dan kita percaya Ada karya-karya terbaik Yang akan Tuhan hadirkan Atau mungkin Telah Tuhan hadirkan With God by my side I can build my life right Because there is God's love And good loves Kasih Tuhan Yang gak pernah berhenti Lagu tadi Yang disampaikan oleh Aiko dan Budina Bagian terbaikku Yaitu Kasih yang terbaik Itu dari Tuhan Tapi juga Tuhan Menghadirkan Orang-orang terbaik Yang mengasihi kita Sehingga kita Membuat Berjuang Kita mau berjuang Kita gak mau kabur Melainkan kita Bersyukur Meskipun tertatih-tatih Kita menata Dengan Semangat Yang terakhir With God by my side I can build my life right Because there is God's will And good will Selalu ada Kehendak Allah Dalam hidup kita Dan kehendak itu Mengajarkan kita Untuk memiliki Kehendak yang baik Manusia cenderung Bisa terjebak Pada kehendak buruk Betul Keinginan buruk Betul Yang sudah kita Tata kita hancurkan Tapi ingat Gembala yang Menata kehidupan kita Bergerak Dalam kehendaknya Dalam kuasanya Untuk menyatakan Yang terbaik Maka dari itu Bapak Ibu sekalian Selamat menata kehidupan Bersama dengan Sang Gembala kita Dia yang telah bekerja Dan terus berkarya Dalam hidup kita Mari kita berpartisipasi Dalam gerak Sang Gembala Yang menata kehidupan kita Amin Selamat menata kehidupan kita Selamat menata kehidupan kita Selamat menata kehidupan kita Selamat menata kehidupan kita